Kita itu memang memiliki naluri cinta sama anak Bahkan kelahirannya dinanti Beda sama orang tua Orang tua itu jadi beban buat anak Apakah kalau sakit-sakitan? Kalau anak sakit-sakitan Bapaknya akan berusaha bagaimana anak ini sembuh Tapi kalau orang tuanya yang sakit-sakitan Anak ini akan berpikir apa? Ya Allah kesian Bapak ini Kalau insya Allah kalau mati kayaknya cepat selesai Itu anak seperti itu Subhanallah Oleh karena itu Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim Mengingatkan berulang kali Berkaitan dengan Birul Walidin Di surah Al-Kahf Ketika Nabi Khidir Bersama Nabi Musa AS Berjumpa dengan seorang bocah Allah mengatakan Itu mereka berdua Berjumpa dengan satu bocah Yang masih kecil Sama Nabi Khidir dibunuh Dalam riwayat Kepalanya dipelintir Sama Nabi Khidir mati Itu Nabi Musa gak tahan melihat kejadian itu Apakah engkau beraninya bunuh seorang jiwa Tanpa alasan yang jelas Dia bukan habis membunuh orang Ini masih bocah lagi Kau telah melakukan perbuatan mungkar Tapi gak dijawab Sama Nabi Khidir Setelah itu Nabi Khidir cerita Kenapa dia membunuh itu bocah Supaya kita sadar Berkaitan dengan anak-anak kita Ada anak-anak kita itu yang menyeret orang tuanya ke neraka Dan tidak sedikit Maka Nabi Khidir mengatakan Ada pun berkaitan dengan bocah yang aku bunuh tadi Itu kedua orang tuanya adalah orang yang beriman Kita takut ini bocah Ini bocah gak bener Ini bocah kalau tumbuh besar Akan menyebabkan kedua orang tuanya Melakukan tindakan kekufuran Dan melampaui batasan-batasan agama Karena ngikutin kemauan anak Orang tu anaknya minta apa dikasih Tapi kalau orang tua minta sesuatu Kadang-kadang anak gak peduli Subhanallah Sama istri seperti itu juga Sampai pernah ada kejadian Di sana Di negeri Arab sana Ada seorang Suami istri bersama ibunya Bersama anaknya Itu sang ibu Menggendong cucunya Masuk ke dalam tuku emas Subhanallah Sang istri Milih Perhiasan-perhiasannya Milih gelang Macem-macem Setelah Mau pembayaran Dilihat Kok ada yang lebih Barangnya ini mana Kata dia Disebutkan Hadir Ajus Ibu tua Ibu tua tadi Ambil cincin Dia Apa kata Anak lelakinya Aduh gak usah Udah tua-tua Ada apa pakai cincin Subhanallah Itu suami kayak gitu Sama ibunya sendiri Sang ibu sedih ya Dibuka cincinnya Istrinya Belain Mertuanya Apa kata Istrinya Bang Katanya Beliinlah Kan cuma cincin Nanti Siapa yang Gendong Anak kita Na'udzubillah Kita lihat Suami istri Na'udzubillah Mereka Melakukan itu Gara-gara Anak Gara-gara Istri Kadang-gara Seperti itu Makanya Allah ketika Mengirim Khidir Untuk membunuh Itu bocah Sebabnya Dijelaskan Sebabnya Anak ini gak benar Nanti Fa'aratna Ayyubdilahuma Rabbuhuma Khairan Minhu Zakatan Wa Akraba Ruhna Kita berharap Allah Azza wa Jal Nanti Mengganti Itu anak Dengan anak Yang lebih baik Yang lebih dekat Sama Allah Yang lebih penuh Dengan rahmat Dan Masya Allah Ternyata Suami istri ini Punya anak Perempuan Diceritakan Dan anak perempuan itu Menikah dengan Seorang Nabi Dan melahirkan Seorang Nabi Artinya Anak ini Kadang-kadang Membuat orang tua Jadi Lupa Sama Zikrullah Kita lihat Kebanyakan orang Bekerja Dari pagi Sampai Sore Merantau Buat siapa Ada yang bilang Buat emak Buat ibunya Buat bapak Sama ibunya Jarang Yang ada Buat siapa Anak Jarang Anak Merantau Demi orang Tuanya Itu Jarang Bahkan Kalau bisa Dia Makan Harta Orang Tua Sampai 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 Sampai